Intro Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Yogyakarta telah resmi melantik Nur Anita Dwiwantini sebagai pengganti antarwaktu atau PAW menduduki kursi jabatan anggota DPRD Kota Yogyakarta dari fraksi Partai Golongan Karya atau Golkar Melalui acara rapat paripurna pengucapan sumpah pengganti antarwaktu atau PAW anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dari Partai Golongan Karya Diketahui Nur Anita sendiri didapuk sebagai PAW sebab untuk menggantikan posisi August Nur yang telah meninggal dunia pada bulan Januari 2022 lalu karena sakit Sementara itu, almarhum August Nur sebelumnya menjabat sebagai ketua fraksi Partai Golongan Karya atau Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Sepeninggalan August Nur, kursi jabatan sempat kosong selama 8 bulan hingga dilaksanakannya rapat paripurna ini sekaligus pelantikan anggota DPRD Kota Yogyakarta pada Jumat lalu Selama mengalami kekosongan jabatan fraksi Partai Golkar sempat mengalami kendala yakni perihal penyerapan aspirasi kepada konstituen saat agenda reses Namun hal tersebut telah diatasi dengan menurunkan kader lain untuk menggantikan tugas tersebut agar aspirasi rakyat tetap berjalan Itu kan sesuai dengan aturan KPU Kalau kami itu canggelannya pada aturan di KPU KPU itu harus sesuai dengan jabatnya Yang kedua suara terbanyak berikutnya Yaudah kita ikutin aja suara berikutnya ini Iya, iya dibawahnya Dibawahnya persis Iya, tapi jumlahnya mungkin sedikit berbeda ya Iya kan, jadi artinya dibawahnya persis itu Tidak selisih sedikit, bisa selisih banyak Tapi memang dibawahnya lagi enggak ada Tapi Mbak Ita ini ya sudah Inspirasi ya, karena kan mesti sudah melewati beberapa reses Reses itu kan penyerapan aspirasi Sehingga, namun demikian kami tetap melakukan Tetapi tanpa, apa namanya Tanpa dana dari DPS di kota Kita semua kita langsung turun Sementara itu, Nur Anita Duiwantini Dilantik sebagai pengganti antar waktu atau PAW Berdasarkan undang-undang yang telah berlaku Sebelumnya, Nur Anita telah mendapatkan suara terbanyak Setelah August Nur pada pemilu daerah pemilihan Atau Dapil 1 Kota Yogyakarta pada tahun 2019 lalu Kini, Nur Anita dilantik menduduki kursi jabatan Sebagai anggota DPRD fraksi Partai Golongan Karya Menghabiskan sisa jabatan hingga 2024 mendatang Setelah menjalani proses pelantikan Nur Anita Duiwantini diharapkan dapat segera menyesuaikan diri Dan beradaptasi untuk mengikuti kinerja legislatif dengan cepat Sementara itu, setelah prosesi acara pengucapan Sumpah pengganti antar waktu anggota DPRD Kota Yogyakarta Dari Partai Golkar Dan pelantikan Nur Anita Duiwantini Rapat paripurna DPRD Kota Yogyakarta Dilanjutkan dengan pembahasan rancangan peraturan daerah Atau Raperda mengenai pasar rakyat serta kerjasama daerah Dalam rapat tersebut, pejabat wali kota Yogyakarta Menyampaikan jawaban atas pemandangan fraksi-fraksi terhadap Raperda Tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan penyampaian pengumuman DPRD Kota Yogyakarta Tentang perubahan susunan pimpinan dan anggota fraksi Partai Golkar DPRD Kota Yogyakarta Masa jabatan tahun 2019 hingga 2024 mendatang Rapat ditutup dengan penyampaian penetapan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Mengenai susunan pimpinan dan anggota Komisi DPRD Kota Yogyakarta Dari Yogyakarta, Tim Liputan, AdiTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!